Fakta baru lainnya juga terungkap dalam sidang pembunuhan Brigadir Yosua hari ini. Ya saksi Richard Eliezer mengatakan terdakwa Riki Rizal sempat mau menabrakan mobil saat perjalanan dari Magelang ke Jakarta agar Brigadir Yosua menjadi korban kecelakaan. Saya sama Bang Riki di samping, Bang Riki sempat ngobrol ke saya. Belak-belakan Bang Riki bilang, Jack, sebenarnya tuh saya tuh udah rencana pengen menabrakin mobil waktu... Yang tegas, yang tegas, biar tidak. Jadi pada saat dari Magelang sampai Jakarta tuh Bang Riki bilang, Bang Riki pengen menabrakin mobil. Karena Almarhum kan posisinya di sebelah kiri. Dan pada saat dari Magelang sampai Jakarta itu Almarhum tidur. Jadi dia Bang Riki ini bilang ke saya, pengen menabrakin mobil. Di sebelah sisi kiri. Pada saat perjalanan dari Magelang menuju ke Jakarta. Pada saat Magelang ke Jakarta. Saudara Riki bercerita kepada saudara bahwa dia pengen menabrakkan mobil. Siap, betul, Bapak. Diarahkan kepada Yosua. Siap, betul, Bapak. Saudara tidak tanya waktu itu. Apa alasan pada saat itu? Saya berpikir, Bapak. Berpikir? Saya. Dalam pikiran saya. Lah, ini berarti sudah dari Magelang ini. Ini berarti sudah, saudara, Bapak. Bisa saudara bertanggung jawabkan keterangan saudara ini? Bisa, Bapak. Saudara disumpah. Saya disumpah.